Intro Yaudah kembali lagi bersama gue Yaudah kembali di BlackChainers Main Gaming Kita lanjutin ya guys Lanjutin Enggak guys ya Ini spesial buat temen-temen gue Asik temen-temen gue Subscriber-subscriber gue Maksudnya yang demen banget Sama seri Yakuza Gue mainin lagi nih Asik Surprise kan ya Kalian terkaget-kaget ya Terkagum-kagum Biasanya gue akan jeda Dua game Tiga game lah Ya biasanya gitu ya Cuman dari yang Yakuza 0 Yakuza ke Yakuza Kiwami Yakuza Kiwami ya Yakuza 1 maksudnya Itu beda berapa ya Padahal lumayan jauh loh Tapi paling jauh Yakuza Kiwami 1 Ke Yakuza Kiwami 2 Yakuza Kiwami 2 Ke Yakuza 3 Kemarin Dua game ya Kalau masalah Seinget gue ya lupa ya Jadi gue langsung mainin ini Yakuza 4 Siap apa nih Hah Item packs can be claimed Ad no miss palace On 10 Kaiji Street Uh Banyak banget nih Uh Uh Di mana tuh Ya di bawah situ lah Kamu kico ya Ngurucu maksudnya Oke ntar gue ambil Mantap banget Kamera Subtitle on Defense skip off Nice English karaoke English karaoke Ya boleh Duk deh Bla 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 Oke new game Seperti biasa Seperti biasa ya Normal aja Seperti biasa Seperti biasa Seperti biasa Morning glory Oke Oke 2010 ya Yakuza 4 ya Yakuza 3 2009 Ini Apa nih Part 1 Shionakiama Apakah gue akan tamat Kedua kali ya Pertama gue di Pes 3 Chapter 1 The infamous Infamous Lawn shark Infamous Nggak terkenal gitu Guys ya Oke Di Z Uts Agak kepotong Sikit Tunggu kan apa ya Kok nggak fullnya Oh Emang ada garisnya Emang ada garisnya Ini Soalnya gue full ini Tuh kok Nggak full Sampai bawah Dia Pocak Pertama kali Skyfinance Nggak full Guys ya Gue nggak tau Kenapa nih Maaf banget nih Jadi Kalian juga Nggak akan bosen Di Yakuza 4 ini Kita mainin 4 orang Kalau di Yakuza 0 2 orang Kiryu Sama Majima Ini 4 orang Ada Shunakiama Ada Temen Temen Saudaranya Sini Si Si Siapa Lupa Gue Gourmajima Terus ada Kazuma Kiryu Satu lagi Apa Masing-masing Ada Tipe Berantemnya Sendiri Shunakiama Yang cepet Kalau nggak Soalnya Dia Bo Bocok Lagi Tidur Tidur Ini game Pestiga Semalam Kalau grafiknya Jelek Apa-apa Maaf ya Ini Kenapa Nggak Fullscreen Ada Hitam Garis Gitu Shunakiama Let's go Apaan tuh Queen of friends Mesti Mesti di kantor kan Lo Kok lo Nggak Angkat Telefon-tefon Gue sih Lo dengerin Nggak sih Masa Gue Betul 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 Ya iyalah Jelas gue Betul Betul Kalau ngapain gue Tepon Bener juga Bisa mikir Hari ini ada apa Menonton Lu Kan Katanya di kalender Ada apa tuh Hari ini kenapa 2010 ya guys Ya Kita bisa lihat 2010 Oh Hari ngambil Collection Day Jadi hari Hari mungut guys Yang jadi Yang paling ngutang Gitu ya Tunggu hujan berhenti Hujannya udah berhenti Gue akan Rai dulu nih Beli bento Oke Shunaki Yama 13 tahun yang lalu Nih guys Masih PS3 2010 Apa nih Dia kemana nih Langsung berantem Tutorial berantem Ya khusus selalu diawalin gitu kan Tutorial berantem Tutorial apa Hujan Baru mau collection Dih Hujan Kocak Oh udah Hotel listrik di atas Langsung Langsung dapet Gue mau ambil ini Mpbd ya Ini apa nih Ini bawah Ini apa Ini coin lockler Ya gue tau Zoom out Bawa itu Tanda masuk Maksudnya Apa sih Abilities Oh mainnya begini Oke 60 ribu duit Shunaki Yama Masih belum ada yang lain Item cuma ini Oke Belum bisa kesini Oke Kurang 60 fps Gak bisa guys Option nya cuma segini Gak ada lagi Masih ngelock di 60 Cuma ini seperti 30 ya Oke Itu biru-biru apaan tuh Lah dia Si Siapa Lu udah lupa Langsung Sekomaki Iya Oke Spesimen gak tau Lu gak Benar-benar Lu gak Mencoba Buat gue Mencoba Mencoba Buat gue Narik gue nih Gabung sama Dojo yang Dojo Suatu Dojo yang mencurigakan Kan Bukan gaya gue banget Lu gak usah Join apa-apa nih Lu ambil Ini For life in kembarucu Ya kembarucu Maksudnya Oke Memo Oh main EXP Disini EXP Kayak Yakuza 3 Apa sih Memo Memo udah ada Substory Belum kan Ya apa nih Ada hostess lagi Saigo apa nih Duh Wah Makin banyak nih Seru nih Memo Apa nih memo They cover wide variety of topics All of which will be useful for life in kembarucu Explore the city from top to bottom To complete your memo collection Oke Dan Ini rada beda Siki Oke Sunakiyama Let's go Kita muka hotel district Yang ada di atas Kita bisa kesana Ini biru apa nih Depending on where you are From such as talk or enter may appear at the top right of the screen Memo Apa ngobrol gitu doang Top right of the screen Oh iya 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 Paham Oh iya iya Tau tau Itu bisa enter gitu-gitulah Oh biru-biru itu kayak semacam menolong lo ya Iya gak sih Yang ada tulisan biru biasa Ini kan lu Ah tutorial berantem Thanks to you and your company Oke tutorial berantem nih Lu ambil customer-customer kita nih Kita berdua sama-sama ini nih Tukang minjemin duit nih Ikutin peraturan dong Masih tutorial berantem lainnya Oke Tutorial berantem Street Pong Otak Apa sih Tuh di atas tuh Di kanan-kanan atas kan ada tuh grab gitu guys Maksudnya Oh combo Hmm Satu dua Hmm Satu juga bisa tuh gitu ya Satu Dua begini Tiga Begitu Empat bisa Bisa tuh gitu ya Tuh lima Empat Grab Hmm 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 Bisa juga segitiga Bisa juga lempar lagi Cuman nih lempar Nah Apa nih Pick up weapon Mana weaponnya Weaponnya mana co Oh Oke Hmm 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 Lumayan tuh udah begituan Akan nih Oke Udah Sip Hmm Jurusnya gimana nih Bisa gak jurus gak Oh bisa Hmm Jurusnya mana nih Dua Tiga Empat Hmm Bisa jurus co Payah banget co Hmm Bisa ngelolok kan R1 Masih sama Masih sama Gak ada perubahan Cuman jurusnya gimana nih Gak bisa jurus begini Dari udah banyak co Normal loh ini Hmm Ini normal co Gila langsung susah Dari langsung bayang Maksudnya Hmm 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 Kek kaki bro Tunggap bisa jurus Hmm 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 Pake tangan co Si sunaki ama Enak bener hidupnya Ini gak ada sepeda lagi Asik Oh ada con Hmm Gila pake con Bisa dong Sip Aduh Kena Hmm Sembarangan Hmm Hmm Itu dia Ya Baru gue mau jurus 300 ya Tapi ke potong darah gue Hmm Wanting to learn business and a street fight Have in common You gotta know with us Satu hal ya Kalo dulu ngejalanin bisnis Pinjem pinjem duit Pinjol Kalo sekal minjol gitu ya Sama street fight Ini apa nih Kesamaan ya Harus tau Lu berurusan sama siapa Asik ya View nakiyama gitu loh Oh Memo itu kayak Memo tuh Kayak cuman ini doang Kasih tau doang Iya 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 Yama ya Lightning fast kicks And fancy footwork When this is combined In his innate speed Through value Blah 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 Abilities dong ya Ini gak bisa nih Satu doang bisa ya Ini gak bisa Oh White tiger spirit Oke Ini bisa dong Oh ini bisa Scalding glare Buset Lagi jatuhnya masih tengil Mesti beginiin Kocok Rising kick One drone Knockdown Double kick Sekitiga 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 Quick step Regar penting juga sih Essence of finishing Nih Nah Wajib banget sih Menurut gue Yang satu lagi ya Rising kick Knockdown evasion Regar Regar penting juga sih Squad town Knockdown Apa ya Mau apa guys Satu lagi guys Regar Tahan lagi Gitu ya Oke Done Save gaming Oke New save data Belum ada save fun Bahkan Kita bermain guys Ya Akhirnya bisa Main game Nyantui Nikmatin story Aduh GTA penat guys Aduh Oh iya GTA Di tanggal 25 Ya guys Finalnya Final Episode finale Itu kami aman Yang pake payung Amiam Ya For your information Jadi tanggal 25 Episode 31 Gue udah kelar Ini mungkin Ini gue shooting Di tanggal 6 Mungkin Akan keluar Di tanggal 7 Tanggal 8 Apa nih Consumable items Have various effects Such as recovery Or sobering up Jadi ada Item yang bisa bikin Lu sadar Dari drunk But disappear After being used Oke Some items Are sold At shops Or can only be obtained Through point exchange Be sure to regularly Purchase Consumable Items For time You may need them Oke Gue dikasih Powerinner Nope Terus Terus Maka Up name Toler Memo Simus Memo Menu Using item Ya Seperti biasa Ini kan kami ama Yang bikin Senjata Sampai Nih Ngapain Lo maksud Apa nih Kasih katalog Oke Kalau tertarik Ketempat gue aja Notice Oke Oke Pasti Ya disini Mungkin Biasa kan tempat Dia kan Ini kan Ah iya Mesama Cok Kanrai Sama J J J Wuh Sekarang ada Hotspring Ini apa nih Sekarang Purgatory Gak jadi itu Ya Men's entertainment box Gak Sida Gue pengen liat Ada apa ya Guys T3 Square Mcball Volcanic Volcanic Volcano Oh bisa masuk Itu sekarang Emoto Matsuya 24 jam Guys Anyway Di Jepang Jepang lagi Jepang 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 New Serena Stardust Ya ampun Nah ini Noami Palace Ntar kita kesitu Cafe Alps Susi Jean Donkey Watami apa nih Gak tau gue Bisupound Masih sama Masih sama Ini Ini pasti Ini Popo Club Sega Smell Burger Pronto Club Alice Baru nih Club Alice Club Alice Baru nih Ini Beam Sama Bantam Ini apa nih Weapon Shop Masih sama Ini Earth Angel Shell Shell Love in Message Parlor Masih ada Asia Jadi ada Asia Ada Alice Sama ini Jawol Sepacaran Isu Club Shine Ada Shine Juga Empat loh Shine Asia Ini Alice Itu Jawol Ini apa nih Rokekan Shogi Lemar Masih sama Masih sama Masih sama Masih sama Misi Ini memo Lagi Fix Ya Equipment Tau Lumayan Dapetin Diam dulu Ini Aduh Equipment 12 Poin itu Dimana Ya Slap point Apa sih Oh ini combo 1 2 3 4 Kombo 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 So Body Biasanya Ada darah Biasanya Body Biasanya 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 Ada buat darah Oke Lanjut lagi Guys Daripada Lama Ya kan Biasanya 30 menit Sampai 40 menit Siapa Nih Demit Lari-Lari Kido Dari Kanemura Enterprises Let's get him in Hurry Dia ngapain Tuh Atas Tuh Cumi Kido Nih Siapa Niki 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 Nen Kenapa Niki Kebasahan Lo Katanya Arai Mana Kakak Arai Tergi Sama Sibata Lihat Gedung Baru Kamuro Chohils Ya Kok jadi Bangun Sih Itu Majima Majima Family Ya bener Majima Family Kamuro Chohils Gak Nyala Koreknya Gak Gak Ada yang Nyala Koreknya Gak Gak Masuk Pula Ambil 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 Korek Lu Dimanya Gitu Ada Apa Niki Lestris Banget Nih Apa Yang terjadi Atau Klub Ernard Gak Ueno Ueno Seu Asya Nih Mereka Berdua Minum Dari Jum Lapan Mereka Lakunya Cuma Minum Kan Mereka Ada Disana Itu Ada Masalah Hubungannya Gak Persis 50 50 Hmm Ueno Seewa Tukasih Tojo Big donation Seti bulan Ya Mereka Hanya Setara Dinamanya Tujuh Plans Amerika Bikin Yuno Seewa Jepang Maksudnya Apa Lo bisa Ulangin Gak Budok Gak Kita Paling Bawah Nih Di Tangga Karena Emang Ngerangkak Keluarga Mafia Ngerangkak Masalahnya Dimana Tojo Ma Weno Tujuh Keluarga Kalau dihancurin Apa sih Intinya Gitu Kan Sama-sama keluarga Gue gak ganggu kan Gue bisa balik lagi nih Ada apa nih Cuma Koji Ini murah Keluarga baru ya Ara juga gak ada Dia lagi cabut sama Kepalanya Shibata Family Kita dengerin ceritanya Kenapa Orang-orang Weno gak bisa minum nih Di tempat Kanemura Daerah Kanemura Lo dengerin itu semua Lo tuh taknya Tau gak Mungkin kedengeran Sampai jalanan Maaf ya Malukun Skull Lo baru disini Baru 3 bulan Small time Lalu itu Lo cuman Preman Di jalanan Preman kecil Di jalanan Ya Kayak gitulah Lihat Arai Lo japan gabung ya Arai Siapa lagi nih Arai Kanemura Shibata Kalau lo ada Urusan sama bos Ntar gue kasih tau deh Ya lo usir gue nih Bukan bukan Gue cuman gak tau Dia balik ke kapan Kita juga ada Mas Ada urusan disini Rokata tuh Maksudnya understand sih Ngerti gue maksudnya 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 Weno Matojo Minum minum nih Dua kota Dijelasin tuh Dia Inti ceritanya tadi apa Kick in the nuts Kusnat Itu yang terjadi Weno main-main nih Di daerah lo Kucok punya tuju Selalu Sama mafia tuh Gak boleh main ke ini Ada daerahnya Dia masih gak ngerti Lo beres Nudah dijelasin Itu dijelasin Itu dijelasin Maksudnya Ini buruk-buruk Buruk-buruk tentang kita Nah gitu dong Gue dan mulut sampah gue Kalo 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 Bukan cuman rank katanya Tar gue jauh sini Dia masih bingung Bukan cuma rang Bukan cuma jabatan Gak harusnya karena dijelasin Tuh bucil gak ngerti-ngerti kayaknya Masalahnya apa Hari Yakuza bisa dihitung Bukan cuma rang Jadi bukan cuma jabatan Tapi Yakuza tuh juga harus Ini apa kesel gitu Ketika Oh disini Dia tadi Oke mau dicabut Oh Reki lucu banget Ketika sakit kepala nih gimana kita deal sama Ueno ya kalau ini kan yang murah ya apa yang kita mesti lakuin tuh kalau Ueno bikin masalah pertanyaan bagus apapun yang kita lakuin kita mesti tetap di bawah ini tangan gak boleh ngebar maksudnya kan bisa perang dong diskretly Aray yang mana nih Aray kasih tau Aray nih ini urusan dia sekarang Aray yang mana bingung ini kayaknya ini deh captainnya deh ini berjumlah Rakido siapa tuh Akiyama nomor 32 dia punya perusahaan pinjol ya gue sih kata pinjol aja Sky Finance Lifeline dia berbeda dia sedikit berbeda syarat pinjamannya gak kayak biasanya oh dia mesti liat nih yang minjem worth apa enggak nih kasih tes oh volunteering bantuin orang oh mesti bantuin orang dulu ya jadi baru mau diminjemin duitnya terus dia gunanya apa begitu gak kasih bunga sama sekali terus gimana dia ini tetap running nah itu masih legenda bingung ya gak ada bunga tapi lu kok bisa minjemin orang lu duit kan gak bisa guys bunga itu kan buat muter duit lu buat muter buat minjemin orang lagi weirdus yang paling aneh itu yang paling aneh sekali minjem sekali minjem gak gak ada yang pinjem pinjem dia lagi jadi sekali pinjem udah gak ada yang minjem dia lagi siapa lagi nih siapa lagi nih ini aray siapa sih ini si bata ini kayaknya aray nih ini gedung worth it apa enggak ini kayaknya aray deh ini si bata yang tadi kanemura berarti kanemura berarti elnard ya tadi tempat yunel sewa kelar chapter 1 oke si kepo ya gue udahin dulu deh guys sampai disias berjumpaan kita 30-an menit lah ya jadi intinya gini tadi ya si siapa sih sunyaki ama bilang gak cuman rank yakuza tuh gak cuman rank yakuza mana yang gak emosi ketika keluarganya tuh direndahin misalnya lu kasama ya kasama family si kashiwagi misalnya yang udah meninggal di yakuza 3 ya misalnya nonton sendiri jadi misalnya kasama kashiwagi nih lu kasama family lu ngerendah-ngerendah ini aduh kasama family itu jelek lah sampah lah ini itu ini itu gitu lah pokoknya ya pasti anak buahnya marah dong wih lu jelek-jelekin nama ini lu kasama gitu ya jadi kata dia tadi gitu kayak itu that's the spirit maksudnya gitu jadi ceritanya sih yunoseiwa nih mataujo ini yang gue tanggap ya kalau salah maaf banget kalian bisa bantu jelasin di komentar ini yunoseiwa mataujo kalian nih katanya equals padahal enggak gitu ya padahal cuman si yunoseiwa nih ini fundingnya tojo kayak part yakuza 3 tuh yang ngefunding tojo kan si ini si siapa ya salah satunya majima juga funding kan sama si siapa tuh aduh yang mati tuh di episode terakhir lupa gue dia juga funding juga gitu ya sama ntar kan goalnya di bangun si estate ya di okinawa ya bangun bukan semacam resort ya resort sama pangkalan militer itu kan buat ngalir duitnya ke tojo klan juga gede gitu ya kurang lebih begitu ya nah ini juga sama yunoseiwa gitu nah makanya dia senaknya lah padahal dia bukan bagian dari tojo klan gitu ngerti gak sih maksud gue setara gitu ya kerjasama cuman nih yueno gara-gara kasih duit senaknya masuk ke daerah tojo klan gitu jadi dia bilang tadi kok lu bisa sih ada stray dogs nih ada anjing biasa anjing kecil masuk ke kawanan serigala gitu jadi kayak istilahnya lu mini pom lu masuk ke serigala kok bisa lu diacak-acak sama mini pom nih lu kan serigala nih tojo klan yang pegang tadi kan dia juga bilang ngekambur uco tuh punyanya tojo klan gitu always have always will gitu ya selalu punyanya daerah tojo klan lah pokoknya ya itu kalau bisa diganggu-ganggu nih sama yueno gitu jadi si sunaki ama ngerti cuman si dablek tadi yang kecil gak ngerti dijelasin kido gitu maksudnya dia kan nanya kan kita sama equals nih lu bilang tadi ngomong ke kido kan si dablek kok ya gak apa-apa dong kalau dia ini ngepain aja gitu tiba-tiba berontak atau apalah gitu masalahnya dia kesini aja udah jadi masalah gitu maksudnya kalau dia senaknya terus karena equals karena tadi karena difunding kalau misalnya dia cari ribut terus kita apa-apain ya dia pasti ngadu dong ke atasannya gitu makanya ini coba sih Anikmura bilang tadi udah lah urusan Array yang barusan tadi Array disuruh ke Elnard Elnard itu gitu ya guys ya sampai di sejujurnya terus berjumpaan kita itu aja yang gue bisa jelasin di Yakuza 4 di episode pertama ini dan kita akan lanjut di episode berikutnya pastinya ya sampai ketemu lagi di Yakuza 4 yang berikut bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax